Kalau kita mau dapat sesuatu, bersyukur dulu nanti ditambah nikmatnya. Bersyukur bertambah, bersyukur bertambah. Kalau kita kerjanya cuma ngeluh, 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 ngebandingin hidup kita sama orang lain. Mau sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam bingungan Allah SWT. Amin ya Allah SWT. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman shalawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada di 4 di setiap shalawat. Ini buku pertama aku, bagiannya Rp 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia. Ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Nura. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Nura. Saya mau ngasihkan testimony Mbak. Saya mengenal shalawat sejak SMP kelas 1. Waktu itu saya ngamali shalawat nariah. Shalat hajat dan tahajud. Kuasa 9 kemis juga. Dan bener aja Mbak. Saat saya lulus sekolah, baru 2 hari saya lulus. Saya sudah biasa kerja di Toko Mas. Waktu itu saya hidup sangat susah dan gak ada biaya untuk lanjutin sekolah. Ibu saya udah pergi menggali saya. Jadi TKW ke Arab Saudi. Dan sampai sekarang belum kembali. Waktu saya kecil, saya hidup dengan ayah dan adik saya aja bertiga. Saat itu saya memutuskan untuk kerja aja di Toko Mas. Masya Allah Mbak. Bos saya itu sangat baik. Dan hidup saya yang tadinya serba kekurangan. Tokonya miskin banget. Jadi berubah sejak saya kerja. Semua yang saya mau pasti bisa dibeli. 8 tahun saya kerja di Toko Mas itu Mbak. Dan Masya Allah selama saya kerja itu selalu dapat keajaiban. Pokoknya banyak banget keajaiban. Yang saya, saat saya kerja itu saya masih selalu ngamain salawat dan baca surat yasin, wakil, ar-rohman, dan al-rohman. Singkat cerita, karena saya sudah nikah dan hamil, saya keluar di Toko Mas itu. Malahan saya nikah pun didiayain sama bos saya. Tapi setelah nikah, coba Ani yang belum di datang menghampiri saya. Dua tahun nikah, suami saya terjerat utam. Hidup saya jadi hancur, berantakan yang tadinya bahagia jadi susah gara-gara utam suami. Karena suami kerja di luar bota, saya di rumah otomatis yang nanti datang dan terumah. Dari tahun 2014 sampai sekarang, sudah tahun 2022, uang suami belum menangas, mbak. Puncak pemberitaan saya itu tahun ini, bulan Februari, suami ini mau disakit baru-baru. Beliau sakit nggak bisa kerja, sedangkan kami punya anak dua yang harus dibiayain. Hutang juga harus dibayar, mbak. Waktu itu saya kawak frustasi, mbak. Saya baca terus, salawat, tabi, baca yasin, wakil, ajaibnya. Meskipun suami saya sakit, tapi saya bisa biayain anak-anak. Bisa bayar hutang tiap minggunya, karena saya punya hutang mingguan, mbak. Dan itu pun hutang disuruh suami, tabi atas rumah saya. Selama suami sakit, saya kerja di konveksi, mbak. Dekat rumah, mbak. Tahu gimana, tiba-tiba banyak aja orderan, jadi saya bisa kerja. Dan dapat uang tiap minggunya untuk biayain suami sakit, anak-anak makan, dan bayar hutang. Tapi setelah suami saya sembuh, bulan September, suami malah buka cerai, mbak. Dan dari bulan September sampai sekarang, suami sudah pergi dan nggak ngasih nafotang. Dan nasi nafotang, sekedarnya aja. Yang bikin saya sakit, kenapa pas beliau sembuh, beliau malah mau menceraikan saya. Padahal saya sudah kerja keras bagi pulang, tapi kenapa akhirnya malah kayak gitu. Tiap hari saya selalu nonton Youtube Kak Mel, dan yang awalnya saya hanya baca sholawat abis. Mulai bulan November kemarin, saya baca sholawat abis. Awalnya 100-200, tapi sekarang udah beberapa hari udah dapet seribu. Berharap suami bisa lulus hati, lulus hatinya, tapi belum ada tanda-tanda beliau lulus. Mbak, suami tetap-tetap mau cerai, dan tetap blokir WA saya. Dan untuk makan, saya dan kedua anak saya selama suami pergi, saya hanya mengandalkan kerasi baca sholawat, mbak. Saya sering nggak punya uang sampai anak boleh sekolah. Alhamdulillahnya, mbak, konveksi tempat saya kerja ada terus orderannya. Dan saya juga jarang beli beras karena banyak yang ngasih, terus lauk pauk, temen makan juga banyak banget yang ngasih. Tetangga-tetangga tiba-tiba datang ngasih makanan banyak banget. Pokoknya, mbak, banyak banget riski dan hal-hal kecil yang aku dapet. Tinggal utang, suami yang belum lunas, dan hati suami saya yang belum lulus. Tapi anehnya, hati saya kenapa tenang dan santai aja gitu, mbak. Walaupun suami udah ninggalin, mungkin ini salah satu keajaiban sholawat juga kali ya, mbak. Mohon maaf, mbak Mel, ceritanya panjang banget. Sebenernya banyak banget keajaiban yang saya rasakan. Tapi saya bingung, ini aja udah panjang banget. Makasih, mbak Mel, udah ngenalin saya sama sholawat munjiat. Semoga kak Mel selalu sehat, dimudahkan riski dan urusannya. Rumah tangga mbak Mel juga selalu bahagia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, teman-teman. Itu tadi testimoni dari mbak Nura. Alhamdulillah banget ya, Masya Allah mbak Nura tuh baca sholawatnya dari SMP. Dimudahin sama Allah rezekinya, enak hidupnya, 8 tahun. Ya mbak Nura ya, jadi kalau misalnya sekarang lagi diuji sama Allah, gak apa-apa gitu ya. Ya memang gak mudah, memang berat ya. Namanya ujian, namanya masalah. Gak ada masalah yang gak susah. Gak ada ujian yang gampang. Bener gak? Ya, setiap ujian. Ujian sekolah aja kita mesti belajar dulu, ya gak? Tapi insya Allah ada hadiah indah yang udah Allah siapkan buat mbak Nura dan keluarga. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Dulu mbak Nura susah, terus sama Allah dikasih kesenangan, kebahagiaan. Sekarang dikasih susah lagi nih, dikasih ujian lagi. Insya Allah nanti bahagia lagi. Tak akan terus seperti itu teman-teman. Nanti dikasih senang lagi. Sekarang lagi dikasih susah lagi nih. Di uji lagi. Nanti abis ini diangkat lagi. Senang lagi, bahagia lagi. Tetap, Alhamdulillahnya aku senang ya mbak Nura tuh selalu bersyukur. Dengan apa yang udah Allah kasih. Ketika kita bersyukur, maka rezeki kita akan bertambah. Ketika kita bersyukur, akan terus bertambah. Contoh ya teman-teman. Misalnya, ketika kita menolong teman. Ada teman minta tolong sama kita. Terus teman kita tuh bersyukur banget. Terima kasih banget sama kita. Padahal kita nolong ini gak bisa banyak. Misalnya kita cuma ngasih pinjem dia 100 ribu, 200 ribu. Atau kita ngasih dia makanan misalnya. Cuma ngasih dia tempe orek. Tapi dia tuh senang, makasih banget. Tulus banget terlihat dari matanya. Akhirnya apa? Kita senang kan? Kita jadi kepengen ngasih lagi. Kita kepengen bantu lagi. Nanti kalau aku ada rezeki aku mau ngasih lagi. Aku mau bantu lagi. Kita senang. Tapi kalau teman kita yang kita bantu, kita kasih. Oh iya, makasih deh. Ya gak cukup sih. Males ya kita ya. Jadi males ya gitu kan. Terus kayak misalnya kita kasih sesuatu makanan. Oh iya, makasih. Biasa aja responnya tuh gak ngenakin. Kita juga jadi males. Kita jadi kayaknya males deh gitu kan. Kita gak ada kepengen lagi tuh buat ngasih-ngasih dia. Takutnya nanti malah ditolak. Takutnya nanti kita udah ngasih makanan. Ternyata dia gak suka. Nah begitu juga dengan Allah. Ketika kita bersyukur. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Hari ini aku dapat rezeki 100 ribu. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Senang. Allah jadi pengen ngasih lagi. Ngasih lagi, ngasih lagi. Tapi ketika kita tidak bersyukur ya Allah. Aku pengennya tuh 200 butuhnya. Bukan 100 ya Allah. Yaudah. Susah. Meskipun beda ya memang. Allah mah baik banget. Beda Allah sama kita. Ya Allah maha pemaaf. Allah maha baik. Tapi ya. Kalau kita mau dapet sesuatu ya. Bersyukur dulu nanti ditambah nikmatnya. Bersyukur bertambah. Bersyukur bertambah. Kalau kita kerjanya cuma ngeluh. Ngeluh-ngeluh. Ngebandingin hidup kita sama orang lain. Mau sampai kapan. Gak akan pernah berubah hidup kita. Percuma kita. Percuma kita tiap hari ibadah. Salawatnya banyak. Sujud terus. Tahajud. Duhas. Segala macam kita kerjain. Kobliya badiyah kita kerjain. Tapi kita tidak bersyukur. Kita ngeluh terus setiap hari. Kita bandingin hidup kita dengan orang. Kita selalu melihat orang lain kok hidupnya enak. Aku udah sujud. Udah ini udah itu. Bercuma teman-teman. Bersyukur. Nanti nikmat kita bertambah. Bersyukur. Dan untuk masalah Mbak Nura. Yang sekarang suaminya setelah sembuh malah pergi. Kita gak tahu ya teman-teman. Aku gak tahu. Aku juga gak nanya. Gak mungkin kan tiba-tiba pergi. Pasti ada masalah ya Mbak Nura. Aku gak lupa nanya. Pasti ada masalah. Pasti ada sebab. Sehingga ada akibat. Dan itu gak tahu urusan rumah tangganya Mbak Nura. Coba terus minta sama Allah. Minta yang terbaik. Kita gak pernah tahu alasan dia pergi. Apa. Mudah-mudahan alasannya bukan alasan yang buruk ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kita doakan suaminya Mbak Nura kembali lagi. Hidupnya bahagia lagi. Tentram lagi. Rizikinya lancar lagi. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya teman-teman doain Mbak Nura ya. Hutang-hutang suaminya Mbak Nura juga lunas. Semuanya berubah menjadi apa yang Mbak Nura inginkan. Insya Allah. Memang kalau udah salawatan tenang. Mbak Nura bilang. Padahal suamiku udah ninggalin aku dengan nafkah yang seadanya. Tapi aku tuh tenang. Ya memang seperti itu teman-teman. Kalau kita udah rajin baca salawat istiqamu salawatan. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan. Semoga Mbak Nura bahagia hidupnya. Ya selesai masalahnya. Amin. Dan buat teman-teman yang nonton. Semoga rizkinya barokah. Lancat terus. Yang dagang-dagangnya laris. Rame. Barokah. Buat teman-teman yang punya utang-utang yang lunas semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.